Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sebanyak 8,5 ribu ton cangkang kelapa sawit di Provinsi Bengkulu diekspor. Ekspor cangkang kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi petani sawit di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu melalui PT Inti Persada mengekspor cangkang kelapa sawit di tegak gejolah belum stabilnya harga tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Bengkulu. Meski berangsung naik, harga TBS sawit dinilai masih rendah. Sebanyak 8,5 ribu ton cangkang kelapa sawit Provinsi Bengkulu diekspor ke negara Thailand. Dengan adanya ekspor cangkang kelapa sawit melalui PT Pelabuhan Indonesia II Bengkulu, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Bengkulu, terutama bagi petani sawit di Provinsi Bengkulu. Selain itu, tingginya permintaan kebutuhan cangkang kelapa sawit negara Thailand dinilai dapat mengejot harga TBS kelapa sawit. Produksi bisa dikirim di sana. Kita untuk awal ini sehingga hanya 8.500. Untuk satu kali ini ya, 8.500. Tapi ini juga kita sudah kontrak panjang ya. Kita sudah kontrak panjang per tahun. Artinya dari Bengkulu ini setiap bulannya akan ada pengiriman. Energi terbarukan itu apa? Itu energi alternatif ya, yang non-fosil. Ya, non-fosil. Yang di Thailand? Ya, betul. Berarti untuk yang di Indonesia sendiri itu belum menerima ke depan? Sebetulnya di Indonesia sudah banyak yang pakai. Cangkang? Cangkang? Cangkang ya. Cuman belum terlalu populer. Kita menyediakan fasilitas. Antara lain fasilitas awur layaran termasuk juga fasilitas dermaga. Jadi kita sudah menyiapkan satu dermaga nusantara namanya untuk kegiatan pembuatan ekspor cangkang ini dengan produktivitas 1.750 sampai 1.000 ton per jam. Sehingga kalau ekspor rata-rata cangkang ini satu kapal itu sekitar 10.000, artinya 12 sampai 15 jam kita sudah bisa selesai muat. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap ke depannya pemerintah daerah juga dapat melakukan ekspor olahan hasil perkebunan lainnya. Lucia Mayangsari, Tepahari Bengkulu melaporkan.